Aduh-aduh lipstik Hai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Hari ini aku mau nge-review Dua produk terbaru dari Pixi Yaitu cushionnya sama primernya Sayang sekali Untuk video ini aku gak bisa gercep-gercep amat Karena ternyata untuk pengiriman Produknya sendiri Aku beli sendiri ya di Shopee Itu memakan waktu sekitar hampir semingguan Kemungkinan sih karena Emang antusiasmenya lagi tinggi Jadi memakan waktu lumayan agak lama Sayangnya pengiriman jasa kurirnya itu Cuma ada satu dan gak bisa yang instan Jadi pengiriman produknya Memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja Dan kemarin kepotong weekend Jadilah sampai di tanganku Agak lama Tapi sebelumnya aku bakal tetep minta ke kalian Buat like-nya dulu Dan subscribe-nya Udah Jangan lupa juga untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi apa Jadi jangan sekuat aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Sekarang kita langsung cobain produknya aja Yuk Sebelumnya aku mau minta maaf Kalau misalnya videonya agak berisik Karena Ralin lagi mainin kuas-kuas aku di sebelah sini Yaudah lah gak apa-apa ya Yang penting anaknya anten dan gak nangis Gak rewel Karena ini aku lagi sendirian di rumah Jadi Ralin ikut aku Filming malem-malem Gak apa-apa ya deh yuk Sekarang aku mau nge-review dari kemasannya dulu Jadi pas beli Bakalan dapet box packaging kayak gini Ya untuk Pixi Make It Glow Series ini Warnanya semuanya sama Cuma aku gak beli bedaknya Karena bedakku masih banyak Jadi aku cuma penasaran sama cushionnya Ya jadilah aku beli cushionnya Sama primernya aja Nah terus ini untuk cushionnya sendiri Setau aku ada 3 shades Dan aku pilih warna tergelapnya Yaitu nomor 301 Medium Beige Di kemasannya sendiri Udah ada nama shadesnya Sama detail produknya Jelas banget Terus di sampingnya ada ingredientsnya lengkap Terus ada cara pakai Direction, cautions Terus ada masa expired juga Ini untuk Pixi Make It Glow Dewi Cushionnya Diklaim ini tuh cushion Dengan tekstur ringan Dan daya tutupnya tinggi Berarti ini full coverage Terus bisa menyamarkan noda Dengan hasil tampak natural Tahan lama hingga 10 jam Memberikan hasil tata rias wajah Yang tampak cerah bercahaya Tanpa minyak berlebih Dilengkapi dengan Moisturizing Botanical Extract Termasuk di dalamnya Olive Oil, Jojoba Oil Sama Yuzu Extract Yang memberikan kelembapan Dan membuat kulit Tampak sehat berseri Terus ada Smooth Polish Powder Yang bikin formulanya Nyatu di kulit Serta membuat kulit Terlihat lebih halus sama lembut Terus kalau untuk SPF23 Dan PA++ Disini disebutin bahwa Ini tuh bisa sebagai Perlindungan optimal Terhadap sinar UVB Sama UVA Oke ini udah ada label halalnya juga Dan Aku baru tau Kalau Pixi itu Dia Fabriknya udah di Jakarta Terus kalau misalnya Untuk primernya sendiri Hampir sama ya kemasannya Ada ingredientsnya juga Terus ada label halal Ada nama shadesnya Dan ini disebutin Bahwa primernya ini Sebagai tahap pertama Dalam penggunaan base makeup Untuk menutup warna kulit Yang tidak rata Terus ini bisa menyamarkan Noda hitam Dan kerut-kerut halus Serta menghasilkan Wajah tampak lebih cerah Dapat digunakan Sebelum menggunakan Bedak atau foundation Untuk melembabkan kulit Serta hasil Tataryas wajah Yang lebih tahan lama Untuk kandungannya Hampir sama Sama Pixi Make It Glow Cushionnya Yang membedakan adalah SPFnya Ini SPFnya 35 Dan PA-nya juga tetap sama Double plus Selebihnya hampir sama Keterangannya sama Cushionnya Sekarang aku bakal Kasih lihat langsung Gimana sih Proses pemakaiannya Dan hasilnya Di kulit muka aku Sebelumnya mohon maaf Kalau misalnya Di video ini Aku terlihat Seperti belum mandi Padahal emang belum mandi Dan mohon maaf juga nih Ada tamu yang tak diundang nih Sebelah sini Lagi ada jerawat Dan ini tuh Jerawat batu pertama Setelah aku lahiran Agak ganggu dan sakit Cuma Bagus juga sih Ada jerawat Jadi nanti bisa sekalian Dicek Kira-kira Cushion Pixi ini Bisa nutup jerawat Atau enggak sih Sekarang aku bakal Langsung coba Aplikasiin Primernya Kemuka aku By the way Kalau menurut aku ini Untuk dipakai sehari-hari SPFnya masih kurang Tetap harus pakai Sunscreen lagi sih Cuma karena ini Aku pakenya udah sore Dan kayaknya Ntar malam aku juga Nggak kemana-mana Yaudah Langsung aku Pakain aja Di tempat yang Nggak ada jerawatnya Yang sebelah sini Karena muka aku ini Kan biasanya kering Jadi Suka bikin Foundation Ataupun cushion Yang udah dibilang Dewy finish Tetap bakalan nge-crack Di area sini Under eye Terus smiling line Sama di dagu Tuh bakalan tetap nge-crack Makanya ini Aku mau coba lihat Kalau pakai primer Sama nggak pakai primer Dia bakalan tetap Oke Atau Bakalan nge-crack sih Ini aku juga Belum alisan Ini tuh teksturnya Nggak kayak Mattifying primer Biasanya kan Modelnya kayak Gel gitu kan Nah ini tuh Lebih kayak Moisturizer aja Kayak pelembab biasa aja Aku mau coba Aplikasi ini Pakai brush aja Nah Kalian bisa lihat kan Kalau misalnya pakai primer Dia lebih terlihat Mukanya lebih becek Sayangnya ini Shade-nya cuma satu ya Ini nomor 101 Beige Iya sih ini Cocok untuk Yellow undertone Karena kalau di kulit aku Bikin kayak Ada brighteningnya gitu Lebih mencerahkan Tapi nggak bikin Muka jadi Abu-abu Ada warnanya Sekarang aku mau langsung Coba pakein Make it glow Dewy Cushion Ini nomor 301 Medium page Ini kalau nggak salah Shade tergelapnya Nanti kita juga Coba tes ini Oxidize apa nggak Terus Aku bakal coba Aplikasiin pake Aplikatornya Karena ini setelah Aku pegang Aplikatornya lumayan tebel Dan halus Pori-porinya rapet gitu Semoga dia nggak makan Banyak produk Kayaknya ini Lebih mantep Dari Cushion Hits Pertama yang aku cobain Merek lokal If you know what I mean Jadi aku bakal cobain Aplikasi Impix Cushion Ke mukaku Pakai Aplikator bawaannya Dan yang sebelah kanan Yang ada jerawatnya Ini nggak aku pakein Apapun Karena aku pengen Ngeliat di kulit mukaku Yang kering Dia oke Apa nggak sih Masih segelan ya Aku ngerasa ini tuh Isinya lumayan padet Tapi nggak padet-padet banget Jadi masih butuh Diteken gitu loh Buat ngeluarin produknya So kita cobain Dari yang Mana ya Yang kanan dulu kali ya Karena ini kulit mukaku Juga belang Terus lebih banyak Dark spotnya Sama ada jerawatnya juga Wow Coveragenya Wow Sidat Jerawatku tersamarkan Ini aplikatornya Bener-bener Nyatu sama produknya gitu loh Aku suka banget Parah Dan ini cocok banget Warnanya di kulit mukaku Makin di tap tuh Makin nyatu ke kulit Warnanya Menurutku Bahkan di kulit mukaku Yang kering pun Dia gampang Dibaurinnya Walaupun nggak pake Primernya Gila Buat kalian yang suka Sama Foundation Atau biasa pake Foundation yang Full coverage Kayaknya kalian bakal Suka sama ini sih Terus kalo misalnya Kalian ngeh ya Ini dark spot aku Tersamarkan Bekas jerawat juga Kayaknya tetep harus Pake concealer Warna orange dulu Karena kalo misalnya Ada jerawat gitu Dia jadi kayak Bikin ada warna hitamnya Gitu loh Tetep keliatan Nongol Dan jadi kayak Hitam gitu Tetep harus pake concealer Warna orange Supaya warna jerawatnya Tuh kayak Warna kulit asli Yang nggak Nonjol gitu Nih Sekarang aku bakal cobain Sebelah kiri Dan ini udah pake Primernya ya Apakah warnanya Akan terlihat beda Wah Menurutku Warnanya Jadi lebih Apa ya Kalo pake Primer Dia jadi lebih Kalo ini tuh Tadi kan Dua kali Timpa Baru keliatan Warna yang kayak gini Kalo pake primer Dia cuma sekali Timpa doang Warnanya tuh Udah bagus banget Ini kayaknya aku harus Buru-buru Beresin Makeupannya dulu Nanti aku bakal Balik lagi ke kalian Ini dia Finish looknya Jadi aku udah Beresin makeupnya Nanti aku juga Bakal kasih liat Kalian Tutorial Makeup look ini Karena ini Menggunakan Produk-produk Baru Semuanya Nggak semuanya juga sih Tapi Kayak Sekitar 80% Aku pake produk baru Dan sekarang Aku bakal kasih Review-nya dulu Ini setelah Pemakaian 2 jam Tadi masih inget kan Yang sebelah sini Aku pake primer Yang sebelah sini Nggak pake primer Dan menurut aku Sisi yang Pakai Primer Ataupun Enggak Itu Nggak terlalu Keliatan bedanya Ya menurutku Untuk sisi yang Pakai Primer Menurut aku Ya terasa Lebih lembab aja Karena dia full coverage Jadi Kayak nyeplak-nyeplak Gitu Produknya jadi Gampang keangkat Walaupun udah Di set Pakai bedak Kayaknya Mesti di lock-nya Pakai loose powder Nggak bisa pakai Compact powder Biasa Tadi kan diklaim Bahwa ini tuh Bisa menyamarkan Noda Untuk dark spot Ketutup Tapi untuk jerawat Tadi pas abis Di aplikasiin Dia emang ketutup Cuma lama-kelamaan Setelah dipakai Beberapa jam Jadi kayak Apa ya Formula-nya tuh Berkurang Coverage-nya berkurang Gitu Bukan oxidize Tapi coverage-nya Menurutku jadi kayak turun Nggak tau karena Kesapu produk Apa gimana Tapi dia Jerawatku malah jadi Kelihatan gitu loh Menghitam Jadi menurutku tetep Harus di cover Pakai concealer Warna orange dulu Kalau misalnya Kalian ada bekas jerawat Redness Ataupun jerawat Yang lagi aktif-aktifnya Mesti harus ditutup dulu Karena kalau enggak Jadi makin Nongol ya Terus kalau Dibilang smooth Iya sih Ini bikin Muka jadi mulus Tadi ini aku tambahin Highlighter sih Cuma Tadi tanpa Highlighter pun Muka tuh keliatan Dewy-nya Nggak yang Lengket gitu Nggak Teksturnya emang Terasa ringan Walaupun full coverage Cuma kekurangannya Yaitu Kalau misalnya Dipegang-pegang nih Dia kayak Berkurang gitu Dan harus di-retouch lagi Apalagi kalau misalnya Dipakai untuk wudu Nggak mesti Tetep harus touch up lagi sih Jadi karena menurutku Ini dewy finish Dia nggak ada Waterproof formula-nya Tetep harus Di-lock lagi kalau mau Pakai setting spray Yang untuk matte Ini kalau misalnya Kalian nengah Yang nggak pakai primer Di under eye aku Udah nge-crack Tapi nggak parah banget Yang sebelah kiri Masih agak samar-samar Malu-malu gitu Nge-crack-nya Terus kalau smiling line Udah pasti yang nggak pakai Primer Lebih cepat nge-crack-nya Walaupun smiling-nya Lebih tebel yang sebelah sini Dan aku ngerasanya Kalau pakai Primer Dia jadi bikin Kulit muka tuh Lebih lentur Dia nggak oxidize Menurutku Keren Warnanya nggak turun Mungkin ada turun ya Tapi nggak parah menurutku Jadi tetep Belilah Shade-nya yang sesuai Dengan kulit kalian aja Nggak usah dilebih-lebihin Karena warnanya sesuai Dengan kulit kalian Dan walaupun turun Dia nggak Drastis turunnya Nggak ada bau aneh-aneh Aku suka Untuk dipakai sehari-hari Menurutku Ini Apa ya Karena dia full coverage ya Aku kayak Apa iya Ini bagus buat dipakai Sehari-hari Kayaknya nggak sih Ini untuk dipakai Di acara tertentu aja Kalau buat aku Cuma kalau misalnya kalian Udah terbiasa Pakai makeup yang full coverage Mungkin oke-oke aja Buat pakenya Cuma aku ngerasa Kayaknya bagian hidungku Udah minyakan sih Ini di kulit muka aku Yang kering aja Dia Tetep minyakan ya Ini di kulit muka aku Yang kering ya Menurut aku Oil controlnya Agak kurang sih Jadi ini kayak Lebih cocok dipakai Untuk kalian yang kulit mukanya Kering Kayak aku Nggak bisa Ngunci minyak lebih gitu Cuma ya Finishingnya aku suka banget Karena bikin kulit tuh Terlihat sehat Ya nggak sih Karena dia tuh Dewy finish Tapi mohon maaf Sebelumnya aku cuma bisa Ngetes Pemakaiannya ini Selama 2 jam Karena emang Kalian lagi sakit Nah itu excuse aku hari ini Ya jadi aku hanya bisa Ngetes Ketahanannya Selama 2 jam Pemakaian aja Tapi menurut aku Ini udah bisa disimpulkan sih Bahwa 2 jam Pemakaian aja Di ruangan AC Dia nggak bisa Ngontrol minyak Dia udah nge-crack Tapi masih nge-crack halus Dan oil controlnya Ya seperti yang udah kalian lihat Memang kurang oke Cuma aku suka Sama finishnya Bikin terlihat kulit Jadi lebih sehat By the way Kalian udah ada yang pernah Nyobain cushion ini belum? Kalau menurut kalian sendiri Gimana? Oke apa nggak sih? Coba dong share pendapat kalian Review kalian Di kolom komen di bawah Karena aku suka banget Bacain komen-komen kalian semua So ya Kayaknya aku harus menyudahi Video kali ini dulu Sambil nungguin komen-komen kalian Pastinya And if you guys like this video Don't forget to hit the thumbs up button And subscribe Jangan lupa juga Untuk mampir ke beauty blog aku www.ririprams.com Disitu kita bisa diskusi Dan ngobrol Lebih santai pastinya Jangan lupa juga Untuk share video ini Ke semua social media kalian Terus tag aku Biar aku bisa feature kalian Di instastory aku And once again Thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax